Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Spassoyevic mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik Liga 1 2021-2022 pada bulan September versi PT LIB. Perolehan prestasi pemain terbaik ini diterimanya saat Bali United menjamu PSM Makassar pada minggu 17 Oktober di Stadion Sultan Agung Bantul. Penghargaan itu diperoleh pemain bernomor punggung 9 tersebut karena kontribusinya yang luar biasa dalam membantu skuad Serdadu Tridatu berkiprah di kompetisi Liga 1 Indonesia. Total, dia mencetak 5 gol dan 1 asis pada bulan September untuk membawa Bali United di papan atas klesmen sementara Liga 1. Spasso pun mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya itu. Dia mengaku ada rasa senang dan bangga atas kebanggaan ini. Menurutnya penghargaan itu bukan hanya untuk dirinya secara pribadi, tapi juga untuk para pemain dan tim pelatih. Kami sudah berjuang bersama-sama di lapangan. Semoga ke depannya kami bisa lebih bagus lagi dalam pertandingan yang akan datang, ucap Spasso Efik. Perjalanan Ilya Spasso Efik di lapangan hijau memang tidak pernah lepas dari segudang prestasi. Karirnya di Indonesia mampu membawanya pada piala tiga kompetisi berbeda, yakni juara 2015 bersama Persib Bandung, juara Liga 1 2017 bersama Bayangkar FC, dan terakhir membawa Bali United juara Liga 1 2019. Namun pemain yang sudah memiliki keluarga negaraan Indonesia itu pun belum dipercaya memperkuat timnas lagi. Nah, akankah dengan kecemerlangan Spasso membuat Shintayong tertarik untuk memanggilnya? Yuk berikan pendapatmu dan kita tunggu di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!